Bekal kami untuk kembali kepadamu Jadi ketika anda mengatakan kalimat itu Wa ilaihin nusyur Anda berkomitmen untuk mencari bekal di hari ini Lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya Jadi kalau anda diantara kita Diberikan kesempatan oleh Allah Hidup lagi saat ini Hakikatnya kita katakan Ya Allah kami akan lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin Jadi kalau kemarin diantara kita Mohon maaf Solatnya masih 5 waktu 17 rakaat Maka kita katakan hari ini mesti lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin Hari ini kita tambah dengan sunnahnya Kemarin tidak baca Quran Sekarang kita mulai baca Quran Kemarin lupa misalnya Masya Allah kita makan tidak mengucapkan doa Sekarang gunakan doanya Kemarin lupa kita bekerja tidak diniatkan karena Allah Sekarang kita niatkan karena Allah Ketika anda mengatakan Wa ilaihin nusyur Anda berjanji hari ini bisa lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penting diingat Nabi SAW Mengajarkan pada setiap muslim yang beriman Saat mulai bangkit dari tidurnya Untuk memohon Satu bimbingan dari Allah SWT Melalui doa yang bahkan dari kecil sudah kita hafalkan Tercantum dalam hadith riwayat Abu Dawud Nomor hadith 1367 Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas Radhiallahu ta'ala anhumma Perhatikan kalimat yang kita bacakan Alhamdulillahillazhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur Mohon idil Umumnya Seorang yang bangkit dari hidup Membacakan doa ini Hanya terbatas ungkapan dalam lisannya Tapi tidak memahami apa yang diungkapkan Bacaan doa ini Itu sesungguhnya bukan hanya ungkapan dirisan Tapi ada komitmen yang kita ucapkan Janji yang kita sampaikan Terkait dengan isi doa yang kita sampaikan pada Allah SWT Perhatikan kalimatnya Alhamdulillahillazhi ahyana ba'dama amatana Sampai sini berbesyukur Ya Allah segala puji Kami panjatkan untukmu Kami bersyukur padamu Alladhi ahyana Yang telah menghidupkan kami Ba'dama amatana Setelah menahan roh kami sementara dalam tidur kami Tapi yang paling menarik itu kalimat akhirnya Wa ilaihin nusyur Baik diterjemahkan dalam terjemah kita Dan kepadanya Kepada Allah Kita akan kembali Teman-teman sekalian Kalimat nusyur Itu asalnya dari kata nashara Nashara itu artinya Sesuatu yang tersebar Mencari bekal untuk kembali Jadi kalau anda bisa tinggal di sini Kota baru parah ya kan Kemudian anda menyebar beraktifitas di pagi ini Untuk kembali ke sini Itu dalam bahasa Arab disebut dengan nashara Penyebarannya disebut dengan nusyur Kalau yang menyebar banyak Itu disebut dengan intasyar Karena itu ketika anda menunaikan solat jumat Wizzal ya Quran surah ke-62 Ayat ke-10 Posisi paling kiri sebelah atas Anda datang ke jumatan Setelah anda berkumpul dari mana-mana Anda menyebar lagi Menggunakan kata intasyar Dari kata nashara Tapi ingat Ya nashara ini nusyur Bertebaran Cari bekal untuk kembali Yang paling menarik Yang paling menarik Anda berkomitmen untuk mencari bekal Di hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya Jadi kalau ada di antara kita Diberikan kesempatan oleh Allah Hidup lagi saat ini Hakikatnya kita katakan Ya Allah Kami akan lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin Jadi kalau kemarin di antara kita Mohon maaf Solatnya masih 5 waktu 17 rakaat Maka kita katakan Hari ini mesti lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin Hari ini kita tambah dengan sunnahnya Kemarin tidak baca Quran Sekarang kita boleh baca Quran Kemarin lupa misalnya Masya Allah Kita makan tidak mengucapkan doa Sekarang gunakan doanya Kemarin lupa kita bekerja Tidak diniatkan karena Allah Sekarang kita niatkan karena Allah Diketika Anda mengatakan Wa ilaihin nusyur Anda berjanji hari ini bisa lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin Demi Allah saya katakan Bapak Ibu sekalian Kami baru hadir dari beberapa daerah Termasuk saya baru kembali dari Saudi kemarin Di hari Rabu Itu Masya Allah Sampai saya ungkapkan kemarin di Bandung Demi Allah saya katakan Sekarang orang untuk berburu Meningkatkan ibadah Itu persaingannya begitu ketat Pak Di Masjid Al-Haram misalnya Saat ini Orang-orang untuk mendapatkan nikmat satu kali sholat Mendapatkan seratus ribu kali pahala Itu ada orang yang mengumpulkan harta benda untuk sekedar sholat di sana saja Pak Dan mereka rela meninggalkan pakaian-pakaian terbaiknya Saya saksikan Saya seringkali menangis kalau melihat teman-teman seperti itu Itu kalau menggunakan pakaian jauh dibandingkan pakaian yang Anda lekatkan saat ini Mungkin lebih layak digunakan kain pel kalau di tempat kita saat ini Tapi Masya Allah Mereka tinggalkan segala kenikmatan yang Dalamkali dalam sementara pandangan orang ini yang paling hebat Tapi Masya Allah Mereka kumpulkan uangnya Jual yang terbaiknya Gunakan seadanya Apa yang mereka inginkan Supaya bisa sholat lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya Yang penting saya dapat seratus ribu dalam pandangan Allah SWT Sebagian orang mengecilkan mereka Tapi paha aja dalam pandangan Allah luar biasa Kita barusan sholat Alhamdulillah Tapi dibandingkan dengan orang sholat yang di Masjid Al-Haram sana Bedanya seratus ribu kali Sekali sholat itu sama dengan seratus ribu kali kita sholat di tempat ini Atau di luar tempat Al-Masjid Al-Haram Jadi kalau kita tidak memulai lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin Kita tertinggal Ada anak-anak kecil sekarang Kami safari di Indonesia saja Bukan di timur tengah ini Sekarang di Indonesia saja Beberapa daerah Anak-anak kita yang berusia 4-5 tahun Itu sekarang sudah mulai pada menghafal Quran Bahkan kami temukan ada satu tempat Yang usia 5 tahun itu rata-rata sudah setengah Quran Ada anak diberikan 4 tahun, 5 tahun Masih belum berlaku taklif kewajiban ibadah Sudah menghafalkan Quran sampai dengan setengah Quran, 15 juz Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun sampai hari ini Apakah untuk sekedar baca Quran saja sudah tergerak? Jangan-jangan mohon maaf Al-Quran tiap hari dibaca Al-Quran tidak pernah disentuh Sementara Anda mengatakan Masya Allah hari ini masih lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya Maka kita berdoa kepada Allah SWT Semoga hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah SWT Mudah-mudahan dijadikan lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya Dan semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan Menjadi ibadah dengan ikhlas Karena kita kerjakan pada Allah SWT Selamat menikmati Terima kasih.